selamat menikmati 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 aja kayak di sekolah mau sholat aja kayaknya kepaksa gitu, kalau di sekolah kan karena bareng sama teman hafalan Qur'an juga bareng sama teman almak surat juga bareng sama teman, jadi di almak suratnya kubrok pun almak suratnya panjang pun gak kerasa, atau tilawah satu jus juga kalau bareng teman-teman gak kerasa, beda dengan di rumah, karena di rumah sendirian beda dengan di rumah karena di rumah itu sendirian adik main, teman-teman tetangga juga main bahkan kita sedang belajar juga di samper, dijemput sama teman-teman, diajak main itu susah disini mungkin ujian buat kalian sejauh mana kalian bisa kuat menahan godaan itu bisa tetap istiqomah bisa tetap semangat meskipun sendirian gitu ya karena keikhlasan seseorang itu bisa dilihat ketika bersama atas sendirian kalau bersama dia tetap semangat ketika sendiri juga harus tetap semangat kenapa? karena kita mencari ilmu bukan karena orang lain kita mencari ilmu karena Allah jadi mau covidnya masih ada atau covidnya sudah hilang semangatnya tetap sama semangat belajarnya tetap sama semangat untuk sholat tepat waktunya juga tetap sama ya tidak berubah kenapa? karena kita beribadah untuk Allah kita sholat kenapa? karena teman? karena guru? nah bukan pasti ya karena Allah Allah mau sedang covid mau tidak covid sama melihat kita Allah mengalasi kita Allah memperhatikan kita mau kita di sekolah mau kita di rumah gitu ya jadi terutama sholat terutama sholat nih Bu Hanis wanti-wanti Bu Hanis ingatkan terus-menerus terutama sholat sedang dimanapun sedang main sedang belajar bahkan sedang tilallah Al-Quran dimanapun tempatnya di sekolah di rumah di jalan dimanapun tempatnya kalau kalian mendengar azan hentikan semua aktivitas sholat gitu ya kalau pelajaran-pelajaran yang lain seperti pelajaran tematik pelajaran bahasa itu jalunya bisa dipendekkan atau bahkan udah lah kerjain nanti sore gak apa-apa tetapi kalau sholat itu tidak boleh ditunda ya mendengar azan langsung hentikan aktivitas langsung sholat itu saja yang ingin Bu Hanis sampaikan hari ini sekedar motivasi sekedar mengingatkan dan menjawab mungkin ya menjawab pertanyaan anak-anak ibu semua tentang teknis belajar nanti di tahun ajaran baru jadi sebelum tanggal yang ditentukan itu sudah akan diumumkan apakah kita belajar di rumah atau belajar di sekolah oke dimanapun berada tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh